Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Bocaplitar Di video kali ini saya akan membuat Tutorial Bagaimana caranya Membuat baling-baling Pada layangan atau kipas ya Untuk dinamo itu loh Yang menyalakan lampu Jadi Simak videonya Alat dan bahan yang harus kalian siapkan Oke guys Jadi bahan yang kalian siapkan Yaitu satu Batal bekas minyak wangi Terus dua Alatnya Gunting Ini namanya gunting Lalu Pasti kalian punya Ini namanya kore Terus Ball paint Kalian bisa Pakai yang bekas aja ya Kalian ambil Dalamnya ini Ya kan Kalian ambil Ininya Nanti buat dinamo Terus Ini Tara Dinamo Dan juga lampu Lagi Lagi Bukan RGB Terus belinya Satu itu Lima ribu Terus IC-nya ini IC-nya Nah IC-nya ini Dihilangkan Dihilangkan Terus Lagi Oh Lepas Ternyata Cuma Alatnya Cuma alat batal Jadi Oke Jadi Sudah Taukan Alat Tentanya Yaitu Dinamo Kore Gunting Terus Wadah Minyak Minyak Kasab Langkai Terus Dalamannya Polven Gunting Jadi Langkah Pertama Yaitu Ini Kita Gunting Kita Gunting Bagian Ini Oke Langkah Pertama Kita Gunting Bagau Minyak Pangi Ini Keras Ketari Kuat Kayak Bagi Ntar Digeroin Terus Kita Gunting Kita Gunting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati 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 hai 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 Oke lanjut ke video Buat apa sih, ini saya disipulkan Ini buat begini, pakai kinamon Jadi kita panaskan kulit Bersambung 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 selamat menikmati selamat menikmati oke udah paham kan nanti kalau gak paham oke gimana jadi ini dia tadi kan yang tadi itu 2 kalau yang ini 3 ini bekas wcd ya kalau yang 2 tadi sama ini muternya enak yang 3 ini kan seperti ini nah cara masang dinamonya kita lihat tada 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 udah jadi ini ini menggunakan kawat ya kalau bisa itu menggunakan kawat saja jangan menggunakan bambu kalau menggunakan bambu itu turun gitu dipatahkan bambunya kan bisa tapi kalau kawat itu kan pasti sulit ya kan jadi yang disini tuh dikasih isolasi dulu biar ini agak dekok ya tergenjat lah nanti kan biar gak naik turun gitu kan terus gini ini cuma 2 lapis gak selapis yang misalnya kan ya maksudnya 1 kawat terus dikaitkan sini sini dikaitkan ini kan terus di puter jadi seperti itu ini ada komponen strobo ini dia komponen strobo ya kan oke ada yang ditanyakan lagi kan cara pemasangannya cukup mudah kalau saya sih pilih menggunakan kawat blinderat ya apa ya cinta ini pokok kawat lah kalau menggunakan bambu itu misalkan layaknya turun bambunya dipatahkan gitu kan hilang nanti jenisnya kalau ini kan sulit nanti mau melepas gimana disini juga saya kawat ini kan komponennya oke sekian dari video saya ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya maklum ini tutorial sederhana sih yang penting kalian bisa mengerti siapa tau tutorial saya kan membantu dan karya kalian itu lebih baik dari karya saya ini akan oke bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati